Intro Halo Roa, jumpa lagi dengan Mama Zalpat Sukhaili Aduh senangnya Roa, bisa jumpa lagi ya Roa, hari ini saya terinspirasi sih dari juga lihat YouTuber yang lain Nampaknya asik juga ya kalau kita mengulas tentang ada YouTuber yang atau ada blogger yang juga kita ulas tentang dia punya perjalanan mereka gitu ya Jadi kali ini saya ingin mengajak Roa untuk mengulas tentang YouTuber yang sangat terkenal nih di Indonesia nih Yang sudah anaknya, salah satu anaknya itu sudah menjadi YouTuber pertama ya di Asia Tenggara yang mempunyai subscriber terbanyak yaitu keluarga Halilintar Apa dan bagaimananya? Yuk kita simak bersama ya Nah inilah Roa yang ingin keluarga yang hari ini ingin saya ulas Yaitu keluarga Halilintar Lenggogeni Nama bapaknya sih kayaknya adalah Halilintar, ibunya namanya Lenggogeni Mereka ini mempunyai anak, 11 orang anak Tapi Roa bisa lihat ya semua anaknya itu mempunyai YouTube channel dengan jumlah subscriber yang banyak ya Luar biasa menurut saya Yang menurut saya menarik itu adalah bagaimana keluarga ini, bagaimana orang tua dari bapak ibu Halilintar ini bisa membimbing anaknya menjadi orang sukses Bahkan anaknya yang masih kecil itu juga bisa menjadi sukses Kita coba tengok ya Apa sih sebenarnya rahasianya mereka Penasaran? Yuk Nah ini salah satu video mereka lagi ya Roa Kalau saya lihat disini ya Ini salah satu, ini judulnya adalah Saya bangunkan sahur, siram, air fateh, muntas, dan loudspeaker Jadi ini berarti kejadiannya itu pada saat sedang bulan Ramadan ya Jadi anak-anak ini benar-benar ditanamkan nilai-nilai keagamaan Dan dididik untuk mengetahui Jadi pendidikan agamanya itu mereka betul-betul ditanamkan ya sama orang tuanya ya Jadi kayaknya ini Hal yang paling utama nih yang orang tuanya tanamkan ya Anak-anak diajar pendidikan agama sebagai fondasi mereka Untuk mengetahui hal yang baik dan buruk Sebagai guidance mereka yang ada dalam kehidupannya mereka gitu loh Ini adalah Suatu nilai yang sangat baik ya Kemudian Roa Nah maaf Roa ya karena masalahnya saya bolak-bolak kayak gini Saya Tengok dulu ya Kemudian lagi ya Roa kalau menurut saya Selain Soalnya saya sudah beberapa video mereka yang Beberapa video mereka yang Apa Saya Tonton Dan makanya kenapa kali ini saya ingin mengangkat keluarga ini Menurut saya keluarga ini benar-benar menginspirasi gitu loh Menginspirasi sekali Tunggu ya Tunggu sekejap ya Roa Menginspirasi sekali karena Dari video-video mereka saya lihat Itu Banyak ditanamkan nilai-nilai yang Sangat positif gitu loh Dan ternyata Ini yang berusaha juga saya ulik gitu Yang berusaha juga saya Saya penasaran gitu loh Bagaimana Keluarga ini Dengan sebelas orang anak Bisa mengasuh mereka Bahkan Mengasuh mereka dan Apa ya Membesarkan anak-anak ini Kemudian semua itu bisa menjadi anak-anak yang sukses gitu loh Menurut saya sudah termasuk sukses ya Karena anak-anak itu bahkan sampai yang paling kecil pun Semuanya itu bisa berkarya Kalau menurut saya itu betul-betul satu hal yang sangat luar biasa gitu loh Tentu saja kalau Roa juga yang sebagai orang tua pasti juga sependapat ya Karena bukan main Kita kadang mengurus satu orang atau dua orang anak saja Kadang-kadang kita sudah keteteran gitu loh It's not easy gitu loh It's not really it's not easy Karena seorang saya sendiri pun sebagai seorang ibu Mengurus anak Misalnya anak saya Zalva Saya kadang-kadang berasa keteteran dengan waktu saya yang saya rasa sangat sempit Saya harus mengurus rumah Saya harus mengurus ini Saya harus pergi ke pasar Misalnya saya harus antara jemput Zalva Misalnya ya Saya do vlogging gitu loh Maksudnya saya juga buat Vlog gitu kan Sampai macam-macam tinggal curi-curi waktu gimana gitu ya Tapi ini sebuah keluarga yang memiliki 11 orang anak Dengan anak yang jumlahnya menurut saya besar gitu ya Tapi dia bisa memanage ini Menghandle semuanya itu Sehingga bukannya melemahkan Tetapi malah bisa menguatkan keluarga itu Saling menguatkan dan Menjadi sukses gitu loh Itu Kalau menurut saya sangat-sangat-sangat luar biasa gitu loh Dan hal yang saya Akhirnya ini yang membuat saya Akhirnya saya mempelajari tentang keluarga ini gitu loh Apa sih sebenarnya rahasia mereka Nah dari beberapa video mereka yang saya tonton Akhirnya saya bisa mengambil Mengambil kesimpulan gitu loh Bahwa Keluarga ini memang benar-benar yang pertama Mereka itu mengajarkan Menanamkan nilai-nilai agama Kepada anak-anak mereka Sehingga anak-anak itu Ibarat kata untuk guidance-nya Guidance-nya mereka dalam kehidupannya mereka Jika mereka tahu Mana yang baik dan mana yang buruk Yang kedua Kalau menurut pengamatan saya Anak-anak ini dilatih kemandirian Anak-anak dilatih untuk bisa bekerja Untuk urusan yang terkecil saja yaitu urusan di rumah Mereka itu dibagi peran Kayak saya ada nonton di video mereka ini ya Yang pertama kayak misalnya Yang paling kakak itu untuk Semacam kayak incas untuk mengawasi semua adik-adiknya Pekerjaan adik-adiknya Terus yang kemudian yang kedua Yang namanya perempuan itu Yang namanya Sohwa Dia untuk mengatur semua pakaian Mengurus laundry Dia yang bagian Bagian itu gitu ya Kemudian yang ketiga Sajidah Dia yang mengurus untuk makanan gitu Jadi for me It's really really Good job gitu Karena Jadi anak-anak ini dilatih Berbagi peran Dilatih mereka kemandirian Dilatih mereka kedisiplinan Dilatih mereka untuk Bekerja sama Dilatih mereka untuk mendengarkan Mana yang bos Mana yang ibarat kata Menghargai yang lebih tua Yang kakak gitu ya Dan Dari Dari semua itu Menjadi Membentuk karakter mereka Sehingga mereka Di samping itu ya Kalau menurut saya ya Juga Kemudian anak-anak ini adalah Bakat dan minat mereka itu Benar-benar Dikenali oleh Orang tua mereka Dikembangkan Sehingga mereka Menjadi tahu Seperti arah saya ini Dan dikembangkan Dan diolah Sehingga mereka Seperti sekarang Luar biasa ya Roah Kemudian Roah Saya lanjutkan lagi ya Jadi Setelah saya melihat Keluarga ini Keluarga yang Betul-betul sangat Menginspirasi menurut saya Saya berusaha menarik Saya mencoba Berpikir secara makro Melihat ke sekeliling saya Bagaimana Kehidupan Yang ada Yang ada di sekitar saya Begitu ya Dimana Banyak Menjadi suatu hal yang Lumrah gitu ya Dimana Banyak anak-anak kita Mereka sudah selesai sekolah Kemudian Pada saat mereka Mencari pekerjaan Mereka kesulitan Karena Karena Benar-benar Ini Ini saya tidak perlu Ambil yang Terlalu jauh lah Dari Di sekitar keluarga saya Saja Kayak saya punya Kemenangkan Ada juga yang Ada yang dia sudah selesai sekolah Tapi kemudian Akhirnya dia Kesulitan Mencari pekerjaan Akhirnya Akhirnya pada akhirnya Membuat saya Yang Notabene Adalah tantenya Dan Notabene Juga adalah Seorang Orang tua Gitu ya Dari Karena saya Mempunyai anak Akhirnya saya berpikir Nampaknya Apa yang telah dilakukan oleh Keluarga Longgogeni Ini merupakan Tindakan yang cermat Tindakan yang cermat Untuk menyikapi Masa Masa yang akan datang Gitu loh Bagaimana Kesiapan kita Sebagai orang tua Menyiapkan Anak-anak kita Untuk menyongsong Masa depan Yang baik Bagi masa depan Bagi mereka Gitu loh Bulu Saya jadi teringat Pada masa saya Jadi saya ini Kayak saya merasa Kayak saya itu Ditarik lagi ke Masa lalu gitu ya Masa lalu saya Dimana orang tua saya Mendidik saya Mendidik kami Saya juga punya Saya banyak bersaudara Gitu ya Kita juga dilatih Seperti ini Sama seperti Keluarga Halilintar ini ya Maksudnya ada beberapa Beberapa poinnya Itu memang Kita diajar yang sama Gitu semuanya Kemandirian Apa namanya Pendidikan agamanya Juga kita Dilatih oleh orang tua Kita Tapi Satu hal yang Waktu itu memang Dan itu memang Masih cocok Pada masa zaman Itu gitu loh Dimana kita Ya kita disiapkan Pendidikannya Untuk kita nanti Dipersiapkan nanti Untuk masuk ke Dunia kerja Pada saat itu Apapun kerja nanti Yang akan Kami jalani Namun Kemudian Hal itu Itu rasanya menjadi Tidak cukup ya Untuk Untuk zaman sekarang Untuk menghadapi Zaman milenial Seperti ini ya Dimana kita harus Kayaknya sebagai orang tua Itu kita betul-betul Harus lebih cermat Menyiapkan Anak-anak kita Menyiapkan Masa depan Anak-anak kita Untuk Menghadapi dunia Kompetisi Yang lebih Berkompetisi Lagi nanti Supaya mereka Bisa Menjadi Orang yang Sukses Dan Kalau menurut saya Trik dan Cara Dari Keluarga ini Keluarga Halilintar Longgogeni ini Adalah Salah satu Tips Yang jitu Dalam Mempersiapkan Masa depan Anak Kenapa demikian? Karena Mereka Mem Bimbing Anak-anak mereka Menyiapkan Anak-anak mereka Bukan dalam artian Hanya langsung Berpikir Oke Saya sekolahkan Kamu ini Nanti ke depannya Kamu Tidak Tetapi Mereka Sudah langsung Menyiapkan Masa depan Pekerjaan Bukan masa depan Menyiapkan Pekerjaan Buat anaknya Si Misalnya Kayak Soho 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 punya minat Disini Oke Kamu langsung Disediakan Langsung Dibukakan Di Organize Untuk Mengurus Sebuah Yang Ber Sebuah Usaha Sebuah Bisnis Yang Sesuai Dengan Minat Dan Makan Dia Yang Satu ini Seperti itu Juga Jadi Memang Langsung Diarahkan Dan Menurut saya Kedepan Ini Merupakan Salah Satu Cara Yang Jitu Untuk Mempersiapkan Masa depan Anak-anak Kita Karena Saya merasa Kedepan ini Nanti Semakin Kompetitif Lapan Pekerjaan Juga Nanti Mungkin Kita tidak Tahu Seperti apa Nampaknya Boleh kita Pikirkan Bagaimana Kita Sebagai Orang tua Millennial Parents For Millennial Generation Apakah Kita Sudah Siap Lahir Dan Batin Untuk Itu Jadi Bagaimana Roa Sudah Siap Untuk Menjadi Millennial Parents For Millennial Generation Orang tua Millennial Untuk Generasi Millennial Persiapkan Diri Kita Menyongsong Masa depan Yang Lebih Baik Oke Roa Segini Aja Dulu Tetap Semangat Dan Stay Positive Bye Bye Don't Forget Like Share And Subscribe Bye Bye Bye